Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami dari kelompok 4 akan mempercentrasikan mengenai aplikasi PCK materi suhu dan perubahannya FAS 7 SMP Dengan anggota yang pertama ada Sualihah NIM-19, yang kedua ada Amifanilah NIM-20, yang ketiga ada Suci Menawaroh NIM-21 Dan yang keempat ada Fauza Nutfah NIM-22, dan yang kelima ada Inna Rahmawati NIM-23 Pada yang bertugas saya peserah Ada aplikasi PCK yang kami buat dengan materi suhu dan perubahannya kelas 7 menggunakan KD 3.4 dan 4.4 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuayan, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Termasuk mekanisme menjaga kestabilan tubuh pada manusia dan hewan Lalu 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor Pada KD 3.4 dengan indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 yaitu menjelaskan konsep suhu, pemuayan, dan kalor 3.4.2 mengidentifikasi 3 jenis termometer 3.4.3 menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu 3.4.4 menjelaskan pengertian koefisien muay panjang 3.4.5 mengidentifikasi akibat pemuayan panjang dalam kehidupan sehari-hari 3.4.6 mengidentifikasi 3 contoh gejala pemuayan zat cair atau gas dalam kehidupan sehari-hari 3.4.7 menganalisis penyebab terjadinya pemuayan 3.4.8 mengidentifikasi contoh peristiwa pemuayan dalam kehidupan sehari-hari 3.4.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor selanjutnya pada KD 3.4.4 indikator pencapaian kompetensi meliputi 4.4.1 membuat skala suhu melakukan pengukuran suhu dengan termometer skalanya serta membandingkannya secara pengukuran dengan termometer skala suhu yang dimiliki 4.4.2 melakukan konveksi skala suhu 4.4.3 menyelidiki pengaruh jenis benda terhadap pertambahan panjang pemberian 4.4.4 menerapkan persamaan pemuayan panjang pada kasus yang relevan 4.4.5 menunjukkan gejala pemuayan pada zat cair dan zat gas 4.4.6 menyusun alat untuk melakukan percobaan tentang pemuayan zat cair 4.4.7 mempresentasikan hasil pengamatan pada percobaan pemuayan zat cair Selanjutnya, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran inquiry training ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu, pemuayan, dan kalor dengan percaya diri Lalu, mengidentifikasi tiga jenis termometer dengan rasa ingin tahu Menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu dengan percaya diri Menjelaskan pengertian koefisien muay panjang dengan percaya diri Mengidentifikasi akibat pemuayan panjang dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu Mengidentifikasi tiga contoh gejala pemuayan zat cair atau gas dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu Menganalisis penyebab terjadinya pemuayan dengan rasa ingin tahu Mengidentifikasi contoh peristiwa pemuayan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor dengan rasa ingin tahu Membuat skala suhu, melakukan pengukuran suhu dengan termometer skalanya Serta membandingkannya secara pengukuran dengan termometer skala suhu yang dimiliki dengan teliti Melakukan konveksi skala suhu dengan teliti Menyelidiki pengaruh jenis benda terhadap pertambahan panjang pemuayannya dengan rasa ingin tahu Menerapkan persamaan pemuayan panjang pada kasus yang relevan dengan teliti Menunjukkan kejala pemuayan pada zat cair dan zat gas dengan rasa percaya diri Menyusun alat untuk melakukan percobaan tentang pemuayan zat cair secara berkelompok Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil pengamatan pada percobaan pemuayan zat cair secara berkelompok Sedikit materi yang akan saya sampaikan mengenai suhu Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda Untuk mengukur derajat panas atau dinginnya suatu benda, tentu diperlukan alat ukur Alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer Berdasarkan zat pengisinya, termometer itu ada tiga jenis Yang pertama, ada termometer zat cair Yang kedua, ada termometer bimetal Dan yang ketiga, ada termometer kristal cair Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Ami Fadillah Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai macam-macam termometer Nah, macam-macam termometer Ada tiga Yang pertama, termometer zat cair Yang mana dalam termometer zat cair itu menggunakan zat cair sebagai pengisi termometer Zat cair yang digunakan yaitu berupa raksa dan alkohol Untuk kelebihan raksa, yaitu membeku pada suhu men 38 derajat celsius Dan mendidih pada suhu lebih dari 350 derajat celsius Untuk kelemahan raksa, yaitu sangat beracun, berbahaya ketika termometer pecah Termometer yang kedua, ada termometer bimetal Termometer bimetal menggunakan dua logam yang jenisnya berbeda Kemudian didekatkan Ketika suhunya tinggi, maka logam yang lebih panjang akan melengkung Hal ini dimanfaatkan dalam pembuatan termometer Termometer yang ketiga, ada termometer kristal cair Yaitu kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah Kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh, aquarium, dan sebagainya Selanjutnya ada skala termometer Dalam termometer itu memiliki empat skala Yaitu celsius, riamur, fahrenheit, dan kelvin Namun yang umum digunakan pada termometer yaitu celsius Sedangkan skala menurut sistem internasional yaitu kelvin Skala kelvin menggunakan nol mutlak Pada suhu nol kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda Selanjutnya ada pembuayan Pembuayan merupakan perubahan benda akibat dari bertambahnya suhu Ketika suhu berubah menjadi terlalu panas atau terlalu dingin Maka ada benda tertentu yang mengalami perubahan Pembuayan dibagi menjadi tiga Yaitu ada pembuayan set padat Pembuayan set cair Dan pembuayan set gas Dalam materi tersebut Kelompok kami menggunakan Model pembelajaran inquiry training Mengapa kelompok kami memilih Model pembelajaran inquiry training Karena dalam model pembelajaran inquiry training Itu dapat meningkatkan pemahaman siswa Di bidang sains Cara berpikir yang kreatif Dan keterampilan menemukan, mengolah, serta menganalisis informasi Untuk pendekatan pembelajarannya Kelompok kami menggunakan saintifik Strategi pembelajaran Kelompok kami menggunakan discovery learning Dan untuk metode pembelajarannya Ada observasi, diskusi, eksperimen, dan presentasi Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran Pada pertemuan pertama Memiliki tujuan yang tidak dicapai Yaitu pada 3.4.1.1 3.4.2.1 3.4.3.1 3.4.4.1 3.4.5.1 3.4.6.1 3.4.7.1 3.4.8.1 Dan 3.4.9.1 Pada sintak yang digunakan yaitu Inquiry training Yang pertama menghadapkan pada masalah Kekita pembelajarannya Berupa guru mengucapkan salam pembuka Salah satu siswa memimpin berdoa Kegiatannya berupa mengamati Guru memberikan apersepsi Tentang konsep suhu, pembuangan, dan kalor Dengan menyiapkan botol kaca Yang sudah lama tertutup rapat Dengan penutup botol yang terbuat dari logam Guru meminta salah satu seorang siswa Untuk membuka botol tersebut Namun sulit untuk dibuka Kemudian guru meminta siswa Untuk memasukkan botol yang tertutup logam Kedalam air panas Seketika tutup botol tersebut terbuka Kegiatan siswa yaitu Berupa siswa mendengarkan dan mengamati Suatu permasalahan dalam demonstrasi tersebut Pada sintak yang kedua yaitu Mengumpulkan data verifikasi Guru meminta siswa mengumpulkan informasi Yang berhubungan dengan permasalahan di atas Siswa mengumpulkan informasi Yang berhubungan dengan permasalahan yang disajikan Kegiatannya berupa menanya Yaitu guru menanyakan Bagaimana konsep suhu, pembuangan, dan kalor Yang berkaitan dengan demonstrasi di atas Guru memimpin siswa dalam menjawab pertanyaan Pada sintak yang ketiga Yaitu mengumpulkan data eksperimen Yang berupa kegiatannya mengeksplorasi Guru membagikan LKPD Suhu dan perubahannya pada peserta didik Ditunjukkan agar peserta didik secara berkelompok Dapat menentukan konsep tentang Yang pertama Jenis termometer Yang kedua Pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu Yang ketiga Pengertian koefisien muai panjang Yang keempat Akibat pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari Yang kelima Contoh gejala pemuaian Ya cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari Yang keenam Penyebab terjadinya pemuaian Yang ketujuh Contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari Yang keelapan Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Kenaikan suhu benda Akibat pemberian kalor Pada kegiatan siswanya Yaitu berupa peserta didik berdiskusi Secara berkelompok Pada sintak yang keempat Yaitu mengolah merumuskan penjelasan Yang berupa kegiatannya menawar Peserta didik menjawab pertanyaan Pada LKPD suhu dan perubahannya Pada sintak yang terakhir Pada pertemuan pertama Yaitu menganalisis proses penelitian Yang berupa mengkomunikasikan Pada kegiatannya Yaitu peserta didik Mempresentasikan hasil diskusi Dari LKPD suhu dan perubahannya Guru memonitori Jalan yang presentasi Dan guru menyimpulkan Hasil pembelajaran Dalam pertemuan pertama Pada pertemuan kedua Meliki tujuan yang tidak disapai Yaitu 4.4.1.4 Membuat skala suhu Melakukan pengukuran suhu Dengan termometer skalanya Serta membandingkannya Secara pengukuran Dengan termometer skala suhu Yang dimiliki dengan termitim 4.4.2.1 Melakukan konveksi skala suhu Dengan termitim Kemudian Sintas inquiry trainingnya Yang pertama Menghadapkan pada masalah Pergiatan pengukurannya Meliputi Guru mengucap salam Pemuka Salah satu siswa Memimpin berdoa Pergiatannya Yang pertama Ada mengamati Guru Memberikan demonstrasi Tentang penggunaan Alat pengukuran suhu Dengan membandingkan HC pengukuran skala Yang didapatkan Dari percobaan Terdapat tiga buah gelas plastik Yang masing-masing Berisi air dingin Air hangat Dan air biasa Kemudian Diukur menggunakan Termometer tersebut Siswa Mendengarkan Dan mengamati Demonstrasi Serta pemasalahan tersebut Yang kedua Ada sintas Pengumpulan Data verifikasi Kegiatan Mengajarnya Meliputi Guru Meminta siswa Mengumpulkan Informasi Yang berhubungan Dengan pemasalahan Di atas Kemudian siswa Mengumpulkan Informasi Yang berhubungan Dengan pemasalahan Yang disajikan Kegiatannya Yang kedua Ada menanya Guru Menanyakan Tentang bagaimana Membuat skala suhu Yang berkaitan Dengan demonstrasi Di atas Guru Memimbing siswa Dalam menjawab Pertanyaan Kemudian Yang ketiga Ada pengumpulan Data verifikasi Kegiatan Pembelajarannya Meliputi Yaitu Mengesporasi Guru Membagikan LKPD Suhu Dengan perubahannya Tentang Konvensi suhu Pada peserta titik Ditunjukkan Agar peserta titik Serta individu Dapat Menentukan Konvensi suhu Baik pada Selsius Eamur Bahrain Hid Dan Calvin Kemudian Merumuskan Penjelasan Kegiatan Pembelajarannya Meliputi Menawar Yaitu Peserta titik Menjawab pertanyaan Pada LKPD Mengenai Konvensi suhu Yang kelima Ada sintaks Menganalisis Proses Perhentian Pagiatan Pembelajarannya Meliputi Mengkomunikasikan Yaitu Peserta titik Mempresentasikan Jawaban Yang didapat Pada LKPD Tentang Konvensi suhu Guru Memonitori Jalanya Presentasi Kemudian Guru Menyimpulkan Hasil Pembelajaran Pada Pertemuan Kedua Pertemuan Ketiga Tujuan Yang ingin Dicapa Yaitu 4.4.3.1 4.4.4.1 4.4.5.1 4.4.6.1 Dan 4.4.7.1 Sintaks Inquiry Training Yang pertama Menghadapkan Pada masalah Kegiatan Pembelajaran Guru Mengucap Salam Pembuka Salah satu Siswa Memimpin Berdoa Kemudian Yang pertama Mengamati Guru Mendemonstrasikan Dengan Penayangan Video Tentang Pemuaian Pada Jenis-jenis Benda Siswa Mendengarkan Dan Mengamati Suatu Masalah Tentang Gejala Pemuaian Pada Demonstrasi Tersebut Kemudian Sintaks Yang kedua Pengumpulan Data Verifikasi Guru Meminta Siswa Mengumpulkan Informasi Yang berhubungan Dengan Permasalahan Di atas Siswa Mengumpulkan Informasi Yang berhubungan Dengan Permasalahan Yang disajikan Guru Membentuk Kelompok Yang Terdiri Atas 4-5 Orang Kemudian Menanya Guru Menanyakan Tentang Gejala Pemuaian Yang berkaitan Dengan Demonstrasi Di atas Guru Membimbing Siswa Dalam Menjawab Pertanyaan Kemudian Sintaks Inquiry Training Yang ketiga Pengumpulan Data Eksperimen Mengeksplorasi Guru Membentuk Kelompok Yang terdiri Dari 4-5 Anggota Siswa Mendiskusikan Mengenai Desain Percobaan Z Pemuaian Z Cair Dengan Penuh Kerjasama Guru Membimbing Jalannya Percobaan Dan Siswa Mengumpulkan Data Percobaan Yang dibuat Selanjutnya Sintaks Mengolah Merumuskan Penjelasan Menalar Siswa Menjawab Pertanyaan Pada Lembar Percobaan Mengkomunikasikan Peserta Didi Mempresentasikan Hesil Diskusi Pada Hesil Percobaan Yang telah Dilakukan Kemudian Sintaks Menganalisis Proses Penelitian Guru Membimbing Jalannya Diskusi Presentasi Secara Bergantian Guru Mereview Dan Menganalisis Hesil Diskusi Peserta Didi Siswa Menyimak Dan Merespon Kegiatan Presentasi Kemudian Guru Menyimpulkan Keseluruhan Proses Eksperimen Yang dilakukan Peserta Didi Demikian Presentasi Dari Kelompok Kami Yang Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 勿